Halo semuanya teman-teman baik lagi ya sama IOfficial kayak biasa kali ini kita bakal update lagi ya untuk di Cluster TV Deluxe ya pembangunannya ini udah hampir setengah setengah bulan nih kita nggak update ya udah 3 mingguan di bulan Juli jadi kita bakal update untuk pembangunannya ya teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja dan untuk teman-teman yang pengen mensupport kita dengan nyawar ya bisa langsung klik aja kalau misalkan mau nyawar ya supaya kita makin semangat teman-teman dan semakin konsisten juga nih untuk mengupload progres perkembangan di Podomoro Tenjo ya dan FIA teman-teman untuk teman-teman yang lagi nyari rumah nih yang take over nih bisa langsung hubungi aja nomornya ada di deskripsi untuk perumahannya Tenjo City Metropolis teman-teman tipenya 3672 ya pokoknya penjual ngomongnya jua rugi aja katanya jua rugi yang penting unitnya laku karena kebetulan yang penjualnya ini masih bujangan teman-teman dan katanya dia mau nikah terus ada kendala di usahanya jadi teman-teman bisa langsung WhatsApp untuk yang berminat sama unit rumahnya ya dan videonya sudah di-upload sama kita teman-teman Oke kita lanjut lagi untuk mengupdate progres pembangunan di Cluster Kenanga Cluster Kenanga sudah ada perkembangan ya sudah ada yang masuk ke konstruksi lagi nih teman-teman pokoknya bisa dilihat aja progressnya sudah sampai mana ya selanjutnya kita update untuk Cluster Kana ya teman-teman Cluster Kana masih ada sebagian yang masih pembangunan sisanya selesai tapi kalau kita lihat dari keseluruhan pembangunan sudah masuk ke konstruksi semua kecuali bulan sebelumnya ya masih banyak yang coupling kayak gitu kita coba lihat teman-teman untuk view dari total semua Cluster ya seperti biasa kita lihat di ketinggian 100 meter aja jangan tinggi-tinggi karena kalau ketinggian jatuhnya sakit gas cuak ya jadi kita kalau lagi bercita-cita atau mengusahakan impian jangan terlalu tinggi ya nanti gak sesuai efek taksi katanya oke kita lihat ya ini di depan kita yang paling depan Cluster Kenanga terus di depannya ada Cluster Kana di belakangnya ada Kalamenta dan di sebelah kirinya ada Cluster Kaliandra teman-teman dan di sebelah kanan Cluster Magnolia nah ini dia bisa bisa dilihat aja teman-teman lokalasi-lokasinya dan ada di laptop host terus Ruko juga ini sudah mulai banyak yang dibangun ya apalagi yang di area jalan utama row 28 sudah masuk ke pengecoran ya dan ini progresnya sampai malam teman-teman kalau untuk pembangunan Ruko ya untuk pengecoran dan untuk cut and peel pengurukan jam malam tuh masih ada progres pengerjaan ya jadi bener-bener ini progresnya dikebut ya teman-teman karena kalau kita lewat terus kalau misalkan kita mau ke Tenjo nih banyak yang masih pada progres ini ya pengurukan dan cut and peel kalau pembangunan rumah enggak ya teman-teman diistirahatkan karena lebih mendingan kualitas ya kalau malam-malam kan enggak kelihatan teman-teman oke di bagian Cluster Kanan juga ini untuk bagian kayak taman gitu ya sudah kelihatan ini jalan-jalannya kayak mirip circuit mandaliknya kayaknya dipindahkan ke sini teman-teman di copy paste jadi untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung klik aja teman-teman karena gratis ya nggak bayar pajak sama kita kecuali teman-teman pengen nyawer bisa langsung nyawer aja ya karena penting juga untuk beli bensin teman-teman nah sementara untuk progres pembangunan Masjid Agung nih sudah mulai diuruk ya mulai di cut and peel mulai diratakan tanahnya teman-teman nah ini sekilas kalau kita lihat dari jalan raya ke belakang Cluster Kalamenta ya ini nggak kebayang ya teman-teman berapa truk tanah yang diuruk di sini teman-teman karena ini lumayan agak menurun ya untuk kondisinya progres pembangunan Masjid Agung sudah ada progres cut and peel teman-teman nah di depan kita ini untuk Kalamenta sementara Kalamenta juga nih sama kalau di bagian Kalamenta Puri dan Kalamenta Utara nih di bagian belakang nih masih ada pembangunan di bagian sisi sebelah kanan ya di sisi sebelah kiri juga di Kalamenta Timur sudah semuanya masuk ke konstruksi teman-teman pembangunannya ya dan untuk di bagian area taman atau tempat berkumpul di Cluster Kalamenta juga sudah sama seperti Cluster Kana ya ada sirkuit pendalikanya jadi untuk teman-teman yang hobi balapan bisa disitu dicoba kalau nggak balap Tamiya sementara Cluster Kaliandra teman-teman Kaliandra Raya terus di depan kita ini sudah banyak yang masuk ke konstruksi ya teman-teman dan cuman yang di depan nih di kaplingin ya yang di belakang sudah lumayan banyak on progress ke fondasi progress terbaru bulan Juli ini agak sedikit telat ya biasanya kan kita dua minggu sekali teman-teman update ini udah tiga minggu karena ada lain hal di luar ininya karena kita juga kerja nggak fokus ngonten aja teman-teman kalau kita ngonten paling pas jadwal libur aja ya jadi teman-teman sangat di sangat diharap sangat diharapkan untuk terus mensupport kita dengan subscribe dan kalau misalkan mau mendapatkan menambahin rezekinya bisa disyawer ya progress Cluster Kaliandra bisa dilihat aja teman-teman untuk perkembangannya sudah sampai mana gitu dan untuk teman-teman yang punya produk UMKM atau makanan atau jualan kalau pengen pasang iklan bisa dipasangin iklan di iOfficial kita nggak minta bayaran mahal kok yang penting mah ada buat beli jajan katanya karena di Tenjo sendiri ini masih sangat sedikit ya untuk yang online-online gitu ya jadi kalau mensakan teman-teman pasang iklan ini lumayan bagus juga ya teman-teman buat perkembangan channel juga terus perkembangan usaha teman-teman jadi mudah-mudahan ada rezekinya masing-masing gitu ya oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini selama 9 menit mudah-mudahan teman-teman bisa melihat progres perkembangannya jadi bisa langsung subscribe bantu like ya dan kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan tanya aja oke teman-teman see you the next video kita lanjut bulan berikutnya selamat menikmati